Pemirsa permukiman di dua dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik hingga nyari separuh bangunan rumah. Sedikitnya 50 rumah rusak dengan kategori rusak parah. Pemirsa seperti inilah visual udara di perkampungan dusun, Kajar Kuning, Desa Sumber Buluh, Kecamatan Candi Puro, Lumajang. Pasca terjangan awan panas guguran pada minggu kemarin. Puluhan rumah dan fasilitas ibadah tertimbun material vulkanik hingga 1 meter. Di dusun Kajar Kuning ini sedikitnya 28 rumah tertimbun material vulkanik. Sementara di dusun Curah Kobokan lebih dari 25 rumah tertimbun material vulkanik. Hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Warga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang besuk kobokan sejauh 17 kilometer. Dampak erupsi yang kemarin di dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya berapa? Sudah terendam, sudah ketutup. Masih ini material bukan baru yang kemarin? Iya, bukan yang masih baru. Selain rumah apa saja? Sementara yang lain dihir, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Ini akan dipindirkan ke mana? Ke daerah Penanggal dan di Puntap Sumbermuju.